Kita kekabalan pemisahan 6 orang calon siswa Polri yang dinyatakan tidak lulus oleh Polda Sumatera Utara melapor dan mengirim surat ke Kapolri, Jenderal Polisi Listiot Sigit Prabowo. Mereka melaporkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Oknum Panitia Penerimaan Calon Siswa Polri yang diselenggarakan di Polda Sumatera Utara. Salah satu calon siswa yang dinyatakan tidak lulus tersebut mengatakan bahwa Panitia Penyelenggara menyebut mereka tidak memenuhi syarat dikarenakan tingkat kebohongan ke-6 siswa tersebut terlalu tinggi. Merasa diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh Oknum Panitia Penyelenggara lalui kuasa hukum ke-6 siswa tersebut melaporkan dan menyurati Kapolri, Jenderal Polisi Listiot Sigit dan surat laporan tersebut diantar langsung oleh kuasa hukum ke Mabes Polri kemarin siang.